Kembalinya sejarah benar Asia adalah Nusantara kita. Perhatikan, ini upaya pelurusan kembali catatan, sejarah benar Nusantara, tidak sedang menyebarkan suatu paham ajaran, apalagi menistakan salah satu dari lima agama resmi yang diakui negara, Indonesia. Bahwa, seluruh situs-situs di Nusantara juga kerajaan-kerajaannya tidak dari atau berdasar pada salah satu, ajaran, yang terlahir di India, Hindu, atau Buddha, tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara adalah ajaran yang mendasari lahirnya tiga ajaran di India. Penjelasannya, historiografi, para sejarawan bekerja dalam pembentukan opini masyarakat, sejarawan telah menghasilkan sekumpulan buku sejarah, kemudian pembaca selalu terjebak pada status quo. Filologi, memandang perbedaan yang ada dalam berbagai naskah sebagai suatu ciptaan dan menitik beratkan kerjanya pada perbedaan-perbedaan tersebut serta memandangnya justru sebagai alternatif yang positif. Arkeologi, sebagai satu disiplin ilmu tidak akan berhenti untuk melakukan rekonstruksi, catatan sejarah, selama sejarah belum menampilkan fakta sesungguhnya, apa yang terjadi di masa lalu. Plagiator, bekerja serius meng, kapi paste, tulisan orang lain yang mengharuskan ada sejuta daftar referensi, berhulu pada satu titik pembuat kekacauan sejarah Nusantara, koedes, yang berniat meng, indianisasi, Nusantara. Revisionis histori, adalah para pekerja yang berada dalam proses alami sejarah itu sendiri, menyempurnakan, distorsi, subjektif penulis sejarah terdahulu. Konsep baru, tafsir, sejarah hari ini mungkin telah kuno untuk esok paginya, apa yang ideal selesai tahun ini kembali mentah dalam tahun berikutnya, dengan demikian penelitian arkeologi akan menjadi jalan tanpa ujung. Tidak ada pemaknaan abadi dalam sejarah, sejarah dalam dekade waktu tertentu bisa dianggap, sakral, akan runtuh oleh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan selanjutnya. Tentang, bore budur, bangunan ini tidak dibangun dan diarsiteki oleh, guna Dharma, juga, Suleman, dibangun jauh dari, perkiraan, Kasparis abad 8M yang sudah dianggap baku dan benar. Kitab-kitab yang katanya menjadi dasar desain bangunan ini, Silpa Sastra dan Fastu Sastra, dari India adalah, tidak benar, kitab-kitab itu baru ada abad 9 Masehi di India dan jika benar berdasar kitab itu, siapa dan kapan dibawa ke Nusantara. Patung bentuk visualisasi orang duduk bersilah, adalah bentuk kontemplasi spiritual leluhur Nusantara, Topo, Tapo, Tapa, Upasena, Kamala, inilah kontemplasi ajaran leluhur kita yang bernama, Dharma. Tampil di rilif dasar yang tertutup dengan teks literasi kata, Kusala Dharma Bayjana, dan 12 teks literasi kata, Sefarga, ini bukan salah satu dari tiga ajaran yang terlahir di India, tapi ajaran yang tergambar di bangunan inilah yang menjadi dasar lahirnya tiga ajaran di sana, hingga kini tersimpan di Bali. Di bawah ini adalah tempat pembelajaran, Dharma, Ajaran Leluhur Nusantara Mahaevihariya, Somapura, di Bangladesh Mahaevihariya, Vikramasila, Bagalpur Mahaevihariya, Nalada, Bihar India Mahaevihariya, Cakrapala, Muwaru Jambi Mahaevihariya, Dharma Pala, di area Muwaratakus Kamparyau Sumatra adalah pusatnya yang tersebut di atas, yang pernah dikunjungi Atisa di Pamkara Ritjtana Leluhur Dalai Lama asal Tibet Fahien juga Itzing, untuk belajar. Sangharama Mahaevihariya Paratera adalah bangunan mega agung dengan setupa besar tempat belajar ilmu pengetahuan dan pelatihan kontemplasi spiritual parateran kaum Aryan Leluhur Bangsa Nusantara. Pada hari ke-14 dari setengah bulan yang cerah dari asal hal 5391 sebelum masehi mulai dibangunannya bangunan mega ini bernama Fuwana Cakrapala, kini terpublikasi bernama Borobudur. Kemudian setelahnya pada 5082 sebelum masehi dibangun candi megah dengan tiga induk bangunan utama di lokasi dekatnya bernama Paranatha. Kini terpublikasi bernama Prambanan. Bahwa, seluruh situs-situs di Nusantara tidak dari atau berdasar pada salah satu, ajaran, yang terlahir di India, Hindu, atau Buddha, tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara adalah ajaran yang mendasari lahirnya tiga ajaran di India oleh Santo Sabah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!